Merayakan toleransi, merawat keberagaman Pada 16 November 1995, UNESCO mengadopsi Declaration of Principle on Tolerance Sebuah deklarasi untuk menegaskan kembali pentingnya mempromosikan dan menjamin toleransi Sesuai dengan instrumen hak asasi manusia internasional Pada 1996, tanggal 16 November ditetapkan sebagai Hari Toleransi Internasional Toleransi dalam deklarasi ini meliputi banyak aspek Termasuk di dalamnya adalah toleransi agama atau keyakinan Pesan utama yang ingin disampaikan dari peringatan Hari Toleransi Internasional adalah Promosi praktek toleransi, anti kekerasan, dan penghampusan diskriminasi di segala bidang Apa itu toleransi? Toleransi adalah respek tanpa pamrih, penghormatan tanpa alasan perbedaan latar belakang ras, suku, agama, warna kulit, maupun orientasi seksual Toleransi merupakan modal sosial yang sangat fundamental namun kian pudar Padahal dari toleransi, kohesi sosial, dan integrasi bangsa tersimpul erat Masyarakat yang toleran dapat mengeliminasi segala bentuk tindak pelanggaran warga atas hak warga negara lainnya Intoleransi selalu menjadi biang tindak kekerasan Diskriminasi, tindak kekerasan, penghormatan karena perbedaan keyakinan, dan bentuk pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan lainnya Kebijakan diskriminatif yang dibuat oleh negara adalah bentuk-bentuk intoleransi Situasi kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia Catatan setara institut dari monitoring pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di 23 provinsi di Indonesia Menemukan pada periode Januari hingga November 2013 Terjadi 213 peristiwa dengan 243 tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan Pada 2012, The Wahid Institute mencatat 363 tindakan pelanggaran dilakukan oleh aktor negara dan non-negara Jumlah ini naik dari tahun 2011 dengan total tindak pelanggaran 317 Dari tindakan pelanggaran tersebut sudah ada yang melalui proses hukum Elsa menemukan bahwa pengadilan sebagai garda terakhir perlindungan hak asasi manusia Dari tindakan kekerasan atas nama agama dan keyakinan Telah gagal menegakkan prinsip imparsialitas dalam melindungi hak asasi warga negara Persidangan yang penuh intimidasi dan pola putusan yang menghukum ringan pelaku Menjadi wajah buram peradilan berdimensi kebebasan beragama dan berkeyakinan Hingga Agustus 2013, Komnas Perempuan mencatat 342 kebijakan diskriminatif Bertentangan dengan konstitusi dan berbagai produk hukum nasional diatasnya Refleksi Melalui peringatan Hari Toleransi Internasional, Koalisi Masyarakat Sipil menyerukan kepada seluruh lapisan Untuk menghormati segala perbedaan, menghindari tindak kekerasan, dan menolak politik diskriminatif Mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam agenda peringatan Hari Toleransi Internasional Ada hari Sabtu 16 November 2013 Yang dilaksanakan di sejumlah daerah untuk Indonesia Damai Meminta pemerintah untuk secara serius menyelesaikan kasus-kasus berdimensi kebebasan beragama atau berkeyakinan Ketidak seriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut Telah mengakibatkan tidak menentunya nasib para korban Terima kasih telah menonton!